Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Icuson Kita masih di Mamayu Makan-makan Oke teman-teman, kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk Ngerujak Ngerujaknya tapi sayur-sayuran teman-teman Ini ada apa aja disini Kita lihat, ini ada wortel ya teman-teman Wortel mentah Lalu ada timun Lalu juga ada buncis Ini udah dicuci bersih semua ya teman-teman Tapi ini mentah semua Oke tidak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita makan Sebelum makan kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Doa selesai Langsung aja kita Cobain sambelnya Ini dia teman-teman sambelnya Enak gak ya Ini tadi udah saya cobain nih Tapi enak kok Kita langsung makan ya Enak kok Sambelnya gurih Pedas Manis asem Seger Lalu untuk waternya ini Kalau mentah itu dia memiliki Aroma yang khas ya teman-teman Tapi Aroma ini jadi Jadi tidak terlalu kuat sih Aromanya Karena dicampur dengan sambel rojak ini Uum 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 enak temen-temen saya lanjut ke timun segar segera bagai teman-temen hmm 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 pedes cagar hmm 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 dia yang tadinya ngantuk langsung cerah banget di mata hmm 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 Nah, baiklah. ini saya perdana makan buncis mentah ya rasanya mirip lalapan apa ya kacang rowai teman-teman ada yang tahu enggak mungkin karena jenisnya sama ya ini kacang juga tapi enak kok selama sambalnya enak pasti enak teman-teman keringetan lanjut wortel lagi ya biar sehat matanya katanya hmm Semua sayuran ini dirujak enak teman-teman Tapi gak sesegar kalau ngerujak buah gitu loh Enak aja tapi gak segar gitu Tapi mudah-mudahan sehat ya Dalam sayuran mentah ini vitaminnya bisa lebih besar mungkin ya Enak banget teman-teman Hmm 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 Oke teman-teman minta maaf Videonya cukup sampai disini aja ya Insya Allah kita besok kelanjut lagi Jangan lupa Tolong di subscribe channel ini Like dan komen ya teman-teman Semoga teman-teman saya terlalu Bye bye